Beberapa petugas polisi segera masuk ke dalam rumah. Di sana mereka melihat kamar tidur dalam kondisi yang sangat... Cipratan bercak merah menempel di lantai, dinding, furniture, dan langit-langit rumah. Bercak merah tersebut hampir memenuhi setiap sudut ruangan. Selamat datang di JP Story. Ingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan skill cap. Semua lagi, langsung saja kita ke ceritanya dan selamat datang di JB Story. Jordan Mikhail Hazel lahir pada tahun 1990 di Savannah, Georgia. Sang ibu bernama Cindy Zolis. Jordan merupakan anak yang nakal, jahil, dan suka berpetualang. Meskipun begitu, sebenarnya ia adalah anak yang baik dan penyayang. Ketika berusia 2 hingga 5 tahun, Jordan sempat mengalami nasib yang buruk. Ia kerap kali dianianya dan dilecehkan oleh orang terdekatnya. Setelah memasuki usia sekolah, sang ibu mengetahui sesuatu yang tidak beres pada putranya. Cindy memperhatikan Jordan yang mulai murung dan menjadi pendiam. Ia pun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sang putra sering mengalami perundungan dan tindakan buruk ketika berada di sekolahnya. Pada saat itu, Cindy langsung membawa sang anak ke terapis untuk menyembuhkan rasa traumanya. Jordan memasuki usia remaja, Jordan menjadi sering membantah nasihat sang ibu. Remaja tersebut selalu mengatakan bahwa ia ingin melakukan sesuatu sesuka hatinya. Selain itu, Jordan mengaku pada ibunya bahwa ia kerap mendengar suara-suara aneh. Cindy lalu menenangkan sang putra dengan berkata, Tenang Jordan, jangan dengarkan suara-suara itu. Mengetahui keadaan Jordan yang seperti ini, Cindy memeriksakan sang putra ke sekiater. Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa Jordan menderita skizofrenia, delusi, dan paranoia. Sang sekiater menyarankan agar Jordan dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, Cindy berpikir bahwa sang putra bisa membaik dengan terapi dan obat-obatan saja. Sang ibu pun lalu secara rutin mengantar Jordan ke terapis dan sekiater. Ketika Jordan telah beranjak dewasa, Cindy menyuruh sang putra untuk berobat seorang diri. Entah apa yang dipikirkan Jordan pada saat itu, ia merasa sudah tidak punya tempat untuk bersandar sehingga Jordan pun tidak pernah lagi menghiraukan perkataan sang ibu. Ketika berusia 17 tahun, Jordan mulai menggunakan obat-obatan dan daun terlarang. Satu tahun kemudian, ia terlibat tindakan kriminal. Pria itu melakukan perampokan di Warner Robins, Georgia. Akibat peristiwa ini, Jordan didakwa bersalah atas kasus pencurian dan pemalsuan uang. Ia pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Pada masa itu, Jordan melalui fase yang sangat sulit dalam hidupnya. Sebagai napi, ia harus menyelesaikan hukuman dan masa percobaan. Di sisi lain, Cindy selalu berupaya agar Jordan segera bebas. Akhirnya, pria muda itu pun hanya menjalani hukumannya selama 2 tahun saja. Lalu, pada tahun 2012, Cindy memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Beberapa waktu kemudian, wanita itu menikah lagi dengan pria lain. Jordan, yang saat itu berusia 20 tahun, ikut bersama sang ibu dan ayah barunya ke Tennessee. Di sana, ia berkuliah sambil bekerja di restoran pizza. Di tempat kerjanya tersebutlah, Jordan bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Chiara. Chiara lahir pada tanggal 11 September tahun 1994 di Franklin, Tennessee. Ibunya bernama Karen Grevin. Gadis itu dikenal sebagai sosok yang baik hati, periang, dan mudah bersimpati dengan orang lain. Setelah saling mengenal, Jordan dan Chiara pun memutuskan untuk berkencan. Di salah-salah studi dan pekerjaannya, Jordan ternyata masih menggunakan barang haram. Pada saat itu, ia ketahuan mengkonsumsi obat terlarang di kampusnya. Akibat perbuatan ini, pria tersebut dinyatakan telah melanggar peraturan universitas. Pihak kampus pun memanggil orang tua Jordan. Cindy kemudian memenuhi panggilan itu dan berjanji akan membawa sang putra ke tempat rehabilitas. Pada momen itu, Jordan kembali merasa terpuruk. Dalam keterpurukannya tersebut, Chiara selalu mendampinginya. Hubungan keduanya pun menjadi semakin dekat. Beberapa bulan kemudian, Chiara mengandung anak Jordan. Gadis itu lalu memberitahukan kehamilannya pada kedua orang tuanya. Dan di kesempatan itu juga, Chiara memperkenalkan Jordan kepada sang ibu. Setelah perkenalan dua keluarga dilakukan, Chiara dan Jordan menggelar pernikahan. Tak lama kemudian, pasangan muda itu pindah ke Clarksville. Di sana, mereka tinggal di sebuah rumah yang terletak di daerah Mills Drive. Lalu, pada tanggal 29 Juli tahun 2014, Chiara pun melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Kaiden Hazel. Keluarga kecil ini tampak sangat bahagia atas kehadiran Kaiden yang tampan dan mengemaskan. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Desember tahun 2016, Chiara melahirkan anak keduanya. Bayi perempuan tersebut diberi nama Jailin Hazel. Satu minggu setelah kelahiran Jailin, Jordan memberitahu ibu mertuanya bahwa ia pernah terlibat perampokan dan pemalsuan uang. Pria itu mengatakan bahwa dirinya adalah narapidana di Georgia. Jordan juga mengaku bahwa seharusnya ia berada di lembaga permasyarakatan untuk masa percobaan. Mendengar perkataan menantunya, Karen mencoba menenangkan dan berbicara baik-baik kepada sang menantu. Walaupun Karen sebenarnya merasa sedikit kecewa, wanita itu tetap menasihati agar Jordan melupakan masa lalunya. Ia pun sangat berharap menantunya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karen juga meminta agar Jordan senantiasa bertanggung jawab kepada Chiara dan kedua buah hatinya. Setahun kemudian, Chiara memilih untuk bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel di dekat rumahnya. Sebelum berangkat kerja, ia biasanya menitipkan anak-anaknya ke rumah Karen di Stewart County. Sang nenek pun merasa sangat bahagia karena dapat berkumpul dengan Kayden dan Jailin. Namun, kebahagiaan Karen terasa singka karena kedua cucunya akan dijemput Chiara setelah pulang kerja. Sang putri hanya menitipkan Kayden dan Jailin saat sedang sibuk dalam pekerjaannya. Pada suatu hari, Kayden dan Jailin dititupkan lagi di rumah sang nenek. Kayden yang berusia 3 tahun lalu mengadu kepada Kayden dengan berkata, Nenek, Daddy telah membuat mamaku menangis. Daddy menyakiti mama. Setelah mendengar perkataan itu, Karen mencoba untuk tetap tenang. Sang nenek lalu bertanya, Apakah Daddy menyakitimu juga? Kayden menjawab, Tidak, tapi Daddy telah membuat mamaku menangis. You know, I'm loving on Kayden dan he's like, Granny, Daddy's mean to my mama. And I was like, Daddy's mean to mama. He suggests Daddy makes my mama cry. And he hurts my mama. I had to hope my composure, because there's a three-year-old that's telling me that his mama's getting hurt. And so, I kind of just Sybil Kaden Is Daddy hurting you? And he said, No, but he makes my mama cry. Saat malam tiba, Kiara datang untuk menjemput Kayden dan Jailin di rumah sang nenek. Ibu muda itu menggunakan shawl yang melilit ke lehernya. Tak hanya itu saja, Karen juga melihat memar di lengan Kiara. Seketika itu juga, Karen menarik shawl yang digunakan oleh sang putri. Ia sangat terkejut saat melihat bekas cekikan di lengan Kiara. Sang ibu pun lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang putri menjawab bahwa ia baik-baik saja. Merasa ada hal buruk yang sedang menimpa Kiara. Karen pun menyuruh sang putri untuk tinggal lebih lama di rumahnya. Tak lama kemudian, telpon Kiara berdering. Ternyata yang menelpon adalah Jordan. Dalam sambungan telpon itu, pria tersebut membentak istrinya dan menyuruhnya untuk cepat pulang. Suara sang suami sangatlah keras hingga Karen pun dapat mendengarnya. Sang ibu lalu mencoba menahan Kiara agar tidak kembali ke rumahnya. Namun, sang putri mengatakan bahwa ia akan tetap menemui sang suami. Lalu, Karen berkata, Kalau begitu, anak-anak jangan kamu bawa biarkan mereka di sini. Kiara menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan tetap pulang bersama Caden dan Jaline. Sesampainya di rumah, Kiara dan Jordan terlibat adu mulut. Bahkan, sang suami tak segan-segan bertindak sangat buruk. Jordan sampai merobek foto pernikahannya dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah kejadian itu, Kiara menghubungi Cindy sang mertua. Ia menceritakan semua perilaku Jordan. Cindy lalu menasehatinya untuk pergi menghindar. Sang mertua menyuruh Kiara untuk segera mengemasi barang dan memasukkan kedua buah hatinya ke dalam mobil. Cindy menyarankan agar menantunya itu menjauh dan menginap di rumah ibunya. Namun, Kiara tidak mau menuruti perintah Cindy. Ia pun memilih untuk tetap bertahan di rumahnya. Lalu, pada tanggal 14 September tahun 2017, Karen mendengar telpon berdering. Ternyata, panggilan itu dari Cindy. Dari kota Texas, sang besan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Jordan dan Kiara. Cindy mengatakan bahwa Karen harus pergi ke rumah mereka untuk mengecek keadaan. Tak lama berselang, Karen pun bergegas menuju ke Mills Drive. I happened to be up reading the Bible when Cindy called from Texas. And she said, Karen, I hate to ask you to do this. She said, but Jordan, he's acting strange. Will you go up there and check out things? And I said, yeah, I'll get ready to go on up there. Sesampainya di rumah itu, Karen mengetuk pintu dan memanggil Kiara. Namun, tak ada yang menjawabnya padahal wanita itu bisa mendengar suara televisi dari dalam rumah. Karen lalu memanggil nama sang anak sambil mengetuk pintu itu lagi dalam waktu yang lama. Namun, lagi-lagi, tetap saja tak ada jawaban. Karen pun memutuskan untuk menelpon Kiara. Panggilan telpon itu ternyata dijawab oleh Jordan. Dengan nada tinggi, Karen berkata, bukakan pintunya atau aku akan meminta polisi datang ke tempat ini. Mendengar ucapan sang mertua, akhirnya Jordan pun muncul dari balik pintu sambil memakan sandwich. dengan sangat kurang ajar, pria itu malah melarang Karen masuk ke rumahnya. Mendapat perlakuan seperti ini, sang ibu mertua menjadi sangat geram. Karen lalu memaksa masuk dengan mendorong tubuh Jordan. Pria itu pun tak bisa mencegah Karen. Saat berada di dalam ruangan, Karen meminta agar Jordan tidak bersikap arogan kepada Kiara. Namun, pria itu malah berkata, Semuanya sudah selesai dan semua sudah berakhir. Karen yang mendengar perkataan ini tak mengerti maksud dari sang mantu. Lalu, ia bertanya tentang keberadaan Kiara. Jordan kemudian menjawab bahwa sang istri ada di kamar tidurnya. Namun, saat Karen hendak menuju kamar itu, Jordan melarangnya dengan berkata, Jangan masuk ke sana atau kau akan menyesal. Sang ibu mertua tak menghiraukan perkataan ini. Perasaan cemas mulai menghantui Karen. Dadanya terasa sesak saat berjalan di sepanjang lorong yang mengarah ke kamar sang putri. Setelah ia membuka pintu, Karen menemukan Kiara dalam posisi tertuduk dan bersandar di kaki ranjang. Sang ibu yang melihat hal ini pun terdiam mematung di pintu kamar. Saat Karen memperhatikan dengan lebih seksama, ia pun langsung menjerit ketakutan. Ternyata ada lubang besar di Kiara. Di tengah semua perasaan kalut yang melanda, Karen mencoba menelpon 911. Dengan sambil menangis berteriak, wanita itu mencoba menjelaskan semua keadaan kepada petugas. Jordan yang mendengar suara kencang sang ibu mertua malah menutup telinganya sambil membentak dan menyuruh Karen untuk diam. Terima kasih telah menonton! Kala itu Karen menelpon sambil berjalan mundur. Tiba-tiba wanita itu hampir terpeleset karena cairan lengket yang ada di lantai. Ketika ia cermati dengan lebih seksama, Karen melihat sosok bocah yang ditutupi oleh selimut. Ia juga melihat satu tangan kecil yang mencuat dari balik selimut itu. Awalnya Karen tak mau melihatnya. Ia merasa tak sanggup menerima kenyataan pahi tentang cucunya. Namun dengan berat hati, Karen mengangkat selimut itu. Dan benar saja, Caden sudah tak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Karen lalu berlari untuk memeriksa Jailin sang cucu kedua yang masih berusia 9 bulan. Sang nenek menuju boks bayi yang biasa digunakan tidur oleh Jailin. Saat melihat kondisi sang cucu, Ia menemukan Jailin sudah tak bernyawa dengan sangat memilukan. Tak lama kemudian, petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Jordan tampak bersimpu di luar rumah. Karen pun keluar sambil menunjuk ke arah Jordan. Dengan suara bergetar, wanita itu mengatakan bahwa sang menantu adalah pelakunya. Petugas selalu berusaha menenangkan wanita itu. Karen kemudian berkata ke polisi bahwa di dalam rumah, sang putri dan kedua cucunya telah tiada. Wanita itu berbicara secara terus-menerus sambil menangis terseduh-seduh. Melihat hal ini, salah satu petugas selalu menghampiri dan memegang tangan Karen sambil berkata, Tenang bu, kami datang untuk membantu. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Beberapa petugas polisi segera masuk ke dalam rumah. Di sana, mereka melihat kamar tidur dalam kondisi yang sangat cipratan bercak merah menempel di lantai, dinding, furniture, dan langit-langit rumah. Bercak merah tersebut hampir memenuhi setiap sudut ruangan. Setelah memeriksa lokasi kejadian, petugas langsung meringkus Jordan dan membawanya ke kantor polisi. Tak lama kemudian, ambulans datang bersama petugas medis untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Setelah dilakukan otopsi, diketahui bahwa Kiara, Caden, dan Jailin meregang nyawa karena k*** yang sangat parah. Dokter juga mengatakan bahwa Jailin yang masih berusia 9 bulan itu mengalami kerusakan organ yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, para korban diakini telah tiada sejak satu hari sebelum ditemukan. Petugas medis juga mengungkapkan bahwa ketiganya terkena amunisi beberapa kali dalam waktu yang berbeda-beda. Pada dini harinya, kantor kepolisian menelpon detektif Frederick McClintock. Sang detektif pun bergegas menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu, ia menuju ke kantor polisi untuk menginterogasi Jordan. ketika pertama kali bertemu dengan Jordan, detektif Frederick merasa sangat heran karena pria itu menunjukkan sikap yang ramah, jujur, dan lemah lembut. Hal seperti ini sangat jarang ia temui ketika berhadapan dengan seorang penjahat. selama proses interogasi berlangsung, Jordan mengakui semua perbuatannya. Pria itu mengatakan bahwa dirinya telah mengeksekusi semua keluarganya. Jordan kemudian menjelaskan bahwa pada tanggal 13 September tahun 2017, tepatnya pada pukul 6 sore, ia baru saja pulang dari bekerja. Sesampainya di rumah, Jordan terlibat perselisihan dengan Kiara. Hal ini membuat emosi pria itu meluap-luap. Sesaat kemudian, ia pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobilnya. Jordan menuju ke rumah salah satu temannya untuk mengambil senpi yang tertinggal dan bergegas untuk kembali pulang. Saat berada di gang menuju kembali ke rumahnya, ia berhenti sejenak. Di saat itulah, Jordan mempersiapkan amunisinya. Pada jam 8 malam, pria itu sudah berada di dalam rumah. Lalu, Jordan memanggil Kiara dan memintanya keluar dari kamar. Tak lama kemudian, ia melepaskan amunisi dari senpinya tepat di Kiara dari jarak yang sangat dekat. Setelah mengetahui istrinya sudah tiada, Jordan membawanya ke dalam kamar lalu menyandarkan tubuh Kiara di salah satu kaki ranjang tempat tidur. Sesaat kemudian, Jordan melihat Caden yang sangat ketakutan setelah mendengar suara letusan. Di momen ini, bocah itu belum mengetahui kondisi ibunya. Caden pun berjalan membuntuti sang ayah. Kala itu, Jordan sedang berjalan menuju ke arah pintu dan berniat pergi dari rumahnya. Setelah mendekati pintu, ia mendorong Caden agar menjauhinya. Lalu, pria tersebut membanting pintu dari arah luar. Jordan kemudian bergegas pergi dengan mengendarai mobilnya. Ia mengemudikan kendaraannya tersebut dengan tak tentu arah. Pria itu juga sempat menghentikan mobilnya untuk mengisi bahan bakar di pom bensin terdekat. Karena merasa sangat haus, Jordan meluncur ke restoran cepat saji dan memesan es teh manis. Di momen itu, ia sempat menghubungi sang ibu. Jordan mengatakan bahwa ia sedang berkonflik dengan Chiara. Cindy kemudian menyuruh sang putra untuk menenangkan diri. Jordan lalu berkata bahwa ia sedang keluar rumah untuk menyendiri. Setelah selesai minum dan membayar ke kasir, Jordan meluncur lagi ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia menemukan Caden yang sedang menangis dan ingin memeluknya. Bukannya merasa iba, sang ayah malah mendorong bocah itu untuk menjauhinya. Lalu, Jordan mengeluarkan senpi dan melepaskan amunisi ke Caden. Seketika, nyawa bocah tiga tahun tersebut pun melayang. Setelah itu, Jordan menuju ke boks bayi untuk mencari Jailin. Sesampainya di sana, ia melepaskan amunisi tepat di wabah sang putri. Setelah melenyapkan kedua buah hatinya, Jordan keluar lagi dari rumah. Ia meluncur ke arah pedesaan yang cukup sepi. Pria itu sempat berhenti sejenak untuk membaca Alkitab yang selalu ada di dalam mobilnya. Setelah selesai membaca, ia pun mengurungkan niatnya pergi ke pedesaan. Jordan lalu memutuskan untuk kembali menuju ke rumahnya. Sesampainya di sana, waktu sudah menunjukkan jam tiga dini hari. Dengan tanpa perasaan sama sekali, Jordan kembali meletuskan senpinya ke masing-masing korban yang sudah tiada. Bahkan saat hendak melepaskan amunisinya ke T**k Kiara, ia malah mengarahkan benda itu tepat di L**k istri. Setelah melakukan semua aksi biadabnya itu, Jordan beristirahat dengan santai. Kesokan harinya, pria tersebut mandi dan menyiapkan sarapannya. Lalu ia berangkat bekerja seperti biasa dan menjalani aktivitasnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah pulang bekerja, ia memutuskan untuk membeli makanan. Sesampainya di rumah, pria itu menonton televisi sambil menikmati makanannya. Di momen ini, tubuh Kiara, Caden dan Jailin masih tergeretak di tempatnya masing-masing. Tak berselang lama, Jordan mendengar ketukan pintu dan suara Karen, sang ibu mertua. Mendengar pengakuan ini, detektif Frederick menjadi sangat tercengang. Lalu, sang detektif menanyakan alasan Jordan melakukan semua perbuatannya. Pria itu pun menjawab bahwa ia ingin memulai hidup baru. Jordan juga menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini karena masalah ekonomi. Bahkan, tanpa wajah penyesalan sama sekali, pria itu berkata, Mendengar jawaban itu, Frederick mulai meragukan kesehatan mental Jordan. Sang detektif tak habis pikir bagaimana bisa seorang pria tega melenyapkan istri dan kedua buah hatinya dengan cara seperti itu. Itu sangat mengecewakan. Saya tidak menghargai itu. Saya pikirkan anak-anak yang saya tidak akan memahaskan. Terima kasih telah menonton Setelah Jordan ditangkap polisi, Cindy mendapat kabar bahwa putranya telah merunggut nyawa Kiara, Caden, dan Jailin. Wanita itu pun merasa sangat hancur. Cindy tak bisa menerima kenyataan bahwa sang mantu dan kedua cucunya telah tiada. Di sisi lain, wanita itu sangat bersedih atas kasus yang menimpa Jordan. Cindy bahkan berkata bahwa ia seperti berada di dalam mimpi dan tak ingin bangun dari tidurnya. Jordan, his, Kiara, and the kids. Oh, my God. I just lost it. I broke down. I was screaming, crying. I said, my son has just his family. My son has just his family. How could somebody do that? Sometimes I just wished it was all a dream. And I could just wake up. Persidangan pertama atas kasus Jordan diadakan pada tanggal 21 September tahun 2017. Pada saat itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sisi lain, Jordan telah ditetapkan sebagai terdakwa atas penghilangan nyawa istri dan kedua buah hatinya. Dalam persidangan lanjutan, pengacara Jordan melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa kliennya tidak stabil secara mental. Mendengar hal ini, pihak pengadilan lalu melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Jordan. Kemudian, pada tanggal 9 Juni tahun 2020, hasil pemeriksaan pun keluar dan menyebutkan bahwa Jordan sedang berada dalam kondisi mental yang baik-baik saja. Lalu, pada tanggal 18 Agustus, persidangan kembali digelar. Namun, enam hari sebelumnya, Jordan telah membuat pengakuan bersalah atas hilangnya nyawa istri dan kedua buah hatinya. Pria itu juga telah menyetujui hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Atas semua bukti-bukti yang ada, hakim pun memutuskan. Jordan dijatuhi hukuman penjara rangkap 2 yang mana masing-masing masa tahanannya adalah 55 tahun. Sehingga, total hukuman penjara untuk Jordan adalah 110 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Ini artinya, pria itu dapat dibebaskan pada tanggal 19 Maret tahun 2136. Itu pun kalau dia masih hidup. Setelah penjatuhan hukuman ini, Jordan mendekam di penjara Trosdale County. Dari kasus ini kita bisa belajar, lingkungan adalah faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku manusia. Oleh sebab itu, tak bosan-bosannya kami mengingatkan tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap semangat, selalu lindungi keluarga dan jangan lupa skill cap. Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya.